Oke teman-teman semua, jadi inilah hasil dari top filter yang sudah kita buat Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja Jadi di video kita kali ini, kita akan membuat Saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana membuat top filter dengan menggunakan alat-alat yang murah Nah, jadi teman-teman semua sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Jadi disini yang perlu kita persiapkan Yang pertama adalah kita sediakan tempat-tempat seperti ini Kita sediakan wadah seperti ini Ini harganya cukup murah Sekitar Rp. 3.000 per satu tempat seperti ini Nah, kemudian yang kedua Kita juga bisa menggunakan ini Ini adalah alat sambungan FIFA Kita gunakan dua seperti ini Harga per satu pasang itu kurang lebih Rp. 4.000 Jadi semuanya Rp. 8.000 Nah, kemudian disini juga kita butuh kapas saringan Seperti ini Kapas saringan dan juga batu Ini gratis Saya ambil di depan rumah saya Nah Alat bantu Ini kita nanti akan gunakan juga solder Seperti ini Kita gunakan solder Nah, jadi teman-teman semua Mungkin kita langsung saja Untuk membuat Top filter ini Cara yang pertama adalah Kita siapkan bahan yang pertama Bahan utama adalah kotaknya Ini nanti kita Akan pasang Seperti ini Bisa juga seperti ini Ini Dari kalian saja Bagaimana bagusnya Atau kalian juga bisa menggunakan Sambungan FIFA seperti ini Kita gunakan saja seperti ini Nanti alatnya akan seperti ini Kita pasang satu disini Dan satu disini Oke Kita langsung untuk Proses Pembocoran Jadi disini kita akan bocor Kita menggunakan Solder Karena tidak ada bor Nah, ini kita akan Kita paskan dengan Ukuran sambungan Pipanya Nah, ini sudah bocor Satu Ini kalau masih belum pas Kita tambah lagi Terima kasih Ini sepertinya sudah masuk Ternyata Ternyata belum Kita tambahkan lagi Sampai pas Ukurannya Ternyata 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 Ini sepertinya Ternyata Hitronyata Ternyata Ternyata Inspeet Nah kita tes lagi apakah sudah masuk nah seperti ini sudah masuk jadi untuk lubang yang pertama sudah jadi kita tinggal untuk lubang yang kedua ini kita bocor lagi kita ikuti saja lubang yang ini selamat menikmati terima kasih semoga ini sudah masuk nah sepertinya ini sudah masuk juga jadi teman-teman semua kita tinggal ambil dua pasang dari sambungan Viva ini kita pasang di sini yang pertama nah ini seperti ini dan kemudian kita lanjut yang kedua sama seperti tadi kita pasang dari dalam semua kita pasang di sini nah setelah ini tinggal kita pasang untuk pasangannya ini kita hadapkan ke bawah supaya nantinya airnya turun ke bawah juga seperti ini nah sisa yang satu lagi nah ini sudah berbentuk top filter jadi seperti ini modelnya nanti nah untuk isinya di sini ada saringan tentunya semua pasti menggunakan saringan nah sebelum masuk jadi apa namanya ini saringannya kita beri batu-batu dulu kita susun batu-batunya ya jadi jadi fungsi dari batu-batu ini agar supaya ini tidak ini tidak langsung masuk di bagian lubangnya kalau ada yang sudah terlanjur masuk di lubang Viva ini 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 saya hanya dapat segini jadi ini lumayan sedikit nah setelah ini kita langsung simpan untuk saringannya untuk gabusnya terima kasih nah seperti ini modelnya ini sisa kita pasang nah sebelum dipasang kita akan setting terlebih dahulu untuk settingan Viva yang ada di aquariumnya oke kita lanjut ke settingan Viva nya oke teman-teman semua jadi inilah hasil dari top filter yang sudah kita buat dan ini akan sangat berguna bagi teman-teman semua yang mungkin belum pernah mencoba dan akan mencoba nantinya pada saat selesai melihat video ini nah jadi teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.